Halo semua, jumpa lagi, kali ini kita akan mencoba membuat ikan badut Ikan badut biasa juga kita kenal dengan nama ikan giru Atau kalau di daerah barat, ikan ini dikenal dengan nama clownfish Oh iya, semua pasti sudah pernah nonton film animasi Fending Nemo kan ya Yuk, Nemo adalah ikan badut atau clownfish Film animasi Fending Nemo dibuat di Kanada, Amerika Serikat pada tahun 2003 Film ini mendapat piala Academy Award Karena populernya film Fending Nemo ini, maka sejak saat itu ikan badut atau clownfish ini lebih dikenal dengan nama Nemo Dan sekaligus menjadi buruan para kolektor ikan hias sedunia Wih, akhir ceritanya jadi sedih ya Oh iya, buat kalian yang ingin latihan mewarnai dengan gambar ikan badut ini Di kolom deskripsi sudah saya cantumkan link downloadnya ya Jadi kalian bisa download, print, dan mulai latihan mewarnai Ikan badut ini adalah ikan karang Habitatnya ada di laut yang tidak begitu dalam Dengan tep rumbu karang Dengan anemon sebagai rumahnya Terdapat 30 spesies ikan badut Dan yang paling terkenal adalah Amphiprion versula Ya, Amphiprion versula ini adalah tokoh Nemo dalam Finding Nemo Ikan badut biasanya tumbuh dan tinggal berkelompok Biasanya terdiri dari 5 sampai 6 ikan Yang semuanya pada awalnya adalah ikan jantan Seiring waktu, satu ikan yang paling besar akan berubah menjadi ikan bertina Yang bertugas untuk bertelur Dan selanjutnya, benih anak-anak mereka ini dirawat, dijaga oleh ikan jantan Oh iya, ikan badut bukan ikan perenang handal ya Makanya dia sering terlihat bersembunyi di anemon Anemon adalah hewan ya Memang tubuhnya seperti tumbuhan Tapi sebenarnya kalau diperhatikan Dia adalah hewan yang memakan udang juga ikan-ikan kecil Oh iya, buat kalian yang ingin latihan mewarnai dengan gambar ikan badut ini Di kolom deskripsi sudah saya cantumkan link downloadnya ya Jadi kalian bisa download, print, dan mulai latihan mewarnai Anemon memiliki tentakel-tentakel yang bisa menyengat Jika ada ikan kecil yang menghampirinya Tentakel ini akan menyengat Meluarkan racun yang bisa melumpuhkan ikan-ikan kecil ini Namun, hal ini tidak berlaku bagi ikan badut ya Ikan badut kebal dengan suntikan racun anemon Ikan badut dan anemon bisa saling menguntungkan Ikan badut bisa mengusir ikan yang mau makan anemon Dan begitu juga sebaliknya Anemon melindungi ikan badut dari ikan yang ingin memangsah ikan badut Hmm, menarik ya Nah, semua gambar ikan badut kita sudah selesai Selanjutnya, kita lengkapi dengan warna ya Oh iya, buat kalian yang ingin latihan mewarnai dengan gambar ikan badut ini Di kolom deskripsi sudah saya cantumkan link downloadnya ya Jadi, kalian bisa download, print, dan mulai latihan mewarnai Ikan badut berwarna kuning, jinggal, kemerahan, atau kehitaman Dan warna putih menjadi warna belangnya, aksennya Kali ini kita buat yang warna jingga ya, atau yang orange Ikan badut suka tinggal di anemon Jadi, kita lengkapi dengan ornamen anemon di sebelahnya Anemon ini bentuknya seperti tumbuhan ya Tapi, jika diperhatikan, dia bisa bergerak kok Sedikit demi sedikit Bergerak seperti siput Tapi, jarang sekali sih pemberannya Dia lebih suka diam di terumbu karang Dan menunggu ikan-ikan kecil yang menjadi wangsanya Karena suka hidup dengan anemon Ikan badut, atau ikan giru, atau clown fish ini Juga dipanggil dengan nama anemon fish Oh iya, buat kalian yang ingin latihan mewarnai dengan gambar ikan badut ini Di kolom deskripsi sudah saya cantumkan link downloadnya ya Jadi, kalian bisa download, print, dan mulai latihan mewarnai Ikan badut ini habitatnya di terumbu karang ya Jadi, kita lengkapi dengan warna-warna terumbu karang yang sangat beragam Ada ungu, kuning, biru, merah, juga hijau Terima kasih telah menonton! Yup, nah Gambar ikan badut kita sudah selesai ya semua Sampai jumpa di edisi berikutnya Salam Advantur Selamat bersenang-senang Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.